Selamat menikmati hadirat Tuhan, memuji Tuhan dan menyembah Tuhan, mendengarkan firman Tuhan, mendengarkan kesaksian, dan berdoa bersama. Nah teman-teman, mari kita siapkan diri kita dengan baik ya. Saat beribadah, kalian tidak boleh makan-makan ataupun tidur-tiduran. Tahu gak kalian, kenapa kita harus bersikap dengan baik saat ibadah online? Ya benar, karena kita akan berjumpa dengan Tuhan Yesus, meskipun online, Tuhan Yesus tetap melihat hati dan sikap kita saat beribadah. Saat berdoa, kita juga harus sungguh-sungguh. Sama seperti saat kita beribadah di gereja. Nanti kakak-kak Cisi akan menyampaikan firman Tuhan. Nah teman-teman, sebelum kita beribadah, mari kita berdoa bersama. Mari kita bersatu dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih sudah memberkati kami dalam satu minggu ini. Sekarang, kami mau beribadah, berkatilah kakak-kakak Cisi yang akan memayangi ibadah ini. Dan juga teman-teman yang mengikuti ibadah ini. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya, amin. Selamat beribadah. 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 Ya Aba Bapak, ini aku anakmu Pakailah sesuai dengan rencana-Mu Ya Aba Bapak, ini aku anakmu Layakkanlah seluruh hidupku Ya Aba Bapak, ini aku anakmu Pakailah sesuai dengan rencana-Mu Pakailah sesuai dengan rencana-Mu Pakailah sesuai dengan rencana-Mu Nah, adik-adik sudah siap mendengarkan firman Tuhan? Yuk, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita berdoa terlebih dahulu yuk Bapak, terima kasih buat berkatmu pada hari ini Sehingga kami boleh mengikuti ibadah sisi Bapak Kalau sebentar kami akan Tuhan mendengarkan firman-Mu Kira-Tuhan persiapkan hati kami Sehingga Tuhan firman-Mu boleh menjadi remah buat kehidupan kami Sehingga boleh kami lakukan dalam kehidupan kami sehari-hari Terima kasih Bapak, haleluya, amin Nah, adik-adik hari ini Kak Yisi Mau sharing sama Tuhan Tentang buah roh yang terakhir Adik-adik tahu enggak buah roh yang terakhir? Apa? Penguasaan diri Dan buah roh yang kesembilan adalah Penguasaan diri Penguasaan diri itu ketika kita diajak untuk menyontek Tapi kita menolak Adik-adik mungkin bertanya Penguasaan diri apa sih Kak? Nah, menurut Yunani Penguasaan diri adalah sikap yang teges Tidak mau dikuasai oleh keinginan-keinginan duniawi Nah, keinginan duniawi itu apa aja? Nah, kita tuh harus menguasai diri Pemiliki penguasaan diri apa aja? Nah, Kak Yisi bagi Hari ini jadi tiga poin adik-adik Poin yang pertama adalah pikiran Yuk, sebelumnya kita buka Firman Tuhan di dalam 2 Korintus 10 ayat 5B Yuk, adik-adik buka alkitabnya 2 Korintus 10 ayat 5 yang B ya adik-adik Nah, yuk kita baca bareng-bareng Satu, dua, tiga Kami menawan segala pikiran dan mengenaklukkan kepada Kristus Nah, dikatakan disini adik-adik Kami menawan segala pikiran Berarti kita harus bisa Apa? Menahan pikiran kita Untuk tidak bersikap Tidak berpikir negatif adik-adik Nah, contohnya apa? Mungkin adik-adik berpikir negatif Ketika mamah-mamah marah Atau teman adik-adik berbuat jahat Terus adik-adik marah Terus adik-adik berpikiran negatif Wah, mamah marah-marah nih Karena gak sayang sama aku nih Nah, itu gak boleh adik-adik Bahwa kita harus mengendalikan pikiran kita Sehingga kita harus selalu berpikir Yang baik-baik adik-adik Sesuai dengan firman Tuhan Nah, yang kedua adik-adik Kak Yesi bagi Poin kedua yaitu lidah atau ucapan Nah, yuk kita buka dalam Amsal 21 ayat 23 Amsal 21 ayat 23 Nah, yuk kita bekerja bareng-bareng ya Siapa memelihara mulut dan lidahnya Memelihara diri daripada kesukaran Nah, dikatakan di sini adik-adik Siapa memelihara mulut dan lidahnya Berarti kita harus menjaga mulut kita Kata-kata yang keluar dari mulut kita Harus kata-kata yang positif Gak boleh lagi marah-marah Gak boleh lagi berbohong Gak boleh lagi mengeluarkan kata-kata yang kasar Dan kata-kata yang negatif adik-adik Jadi, mulai sekarang kita harus menjaga lidah kita Ya kan adik-adik gak boleh bohong Ingat, harus selalu berkata jujur Dan selalu menyampaikan firman Tuhan Jadi, adik-adik di dalam lidah kita ini Ada kuasa Tuhan Ketika kita tidak bisa menguasai lidah kita ini adik-adik Nah, kita berkata jelek Kita berkata kasar Hal itu yang akan terjadi dalam kehidupan kita Siapa di sini yang mau berkata kasar-kasar? Gak ada ya Semua pasti mau belajar untuk menguasai Apa adik-adik? Lidah kita dan mulut kita Nah, yang ketiga adik-adik Kak Yesi Poin ketiga adalah mata Yuk, kita buka dalam Matius 22 ayat 23 Matius 6 ayat 22-23 Ya, mata adalah pelita tubuh Jika matamu baik, teranglah seluruh tubuhmu Jika matamu jahat, gelaplah seluruh tubuhmu Jadi, jika terang yang ada padamu gelap Betapa gelapnya kegelapan itu? Nah, dikatakan ya adik-adik di ayat 22 Mata adalah pelita tubuh Ternyata mata kita ini ya adik-adik Apa yang kita lihat Itu mempengaruhi seluruh anggota tubuh kita Nah, kalau kita lihatnya yang jelek Sukanya nonton jeje terus Nonton Youtube terus Nah, nggak pernah baca Alkitab Mana kita tahu tentang Alkitab Mana kita bisa berbuat yang baik Ya kan adik-adik Nah, begitu juga ya adik-adik Dari mata ini kita bisa berbuat dosa Kalau kita tidak menguasai mata kita Mungkin teman kita ngajak ini Yuk nyontek yuk Nah, kalau kita nyontek pakenya apa? Ya, pakenya mata kan adik-adik Nah, kita jadi berbuat dosa Nisa Mamahnya bilang Nggak boleh main HP Eh, kita lihat di mamah kita nih Mamah kita gerak-gerak kemana Nah, setelah mamah kita jauh dari kita Terus kita main HP Nah, itu juga berbuat dosa Nah, Kak Yisi juga punya contoh Adik-adik di dalam Alkitab Contoh yang bisa menguasai diri Dan yang nggak bisa Nah, yang nggak bisa menguasai diri dulu Duh, Kak Yisi cerita Adik-adik tahu kan Murid Tuhan Yesus yang menjual Tuhan Yesus Nah, siapa? Iya, Judas Iskariot Dia nggak bisa menguasai dirinya dia Sehingga dia menjual Tuhan Yesus Sampai akhirnya Tuhan Yesus disalib Cuman untuk apa adik-adik? Untuk uang aja ya Nah, itu adalah orang Contoh orang yang nggak bisa menguasai diri Bahkan apa yang dia lakukan Kalau dia tidak bisa menguasai diri Itu bisa mencelakakan orang lain Nah, Kak Yisi juga punya contoh Orang yang bisa menguasai diri Nah, namanya Daniel Nah, Daniel pada saat itu Disuruh adik-adik Untuk tidak makan makanan raja Makanan raja itu apa sih, Kak Yisi? Makanan raja itu makanan yang mewah Ayam goreng Ya kan? Ikan-ikan Enak nggak adik-adik? Enak ya? Nah, tapi Daniel paaf Dia nggak makan itu Bahkan dia makan cuma makan sayur-sayuran Nah, kalau Daniel tidak menguasai dirinya Bisa aja Daniel berbohong Pura-pura aja makan sayur Dalamnya ada dagingnya Bisa kan adik-adik? Tapi Daniel belajar menguasai diri Dan akhirnya Daniel menang Nah, adik-adik Mulai sekarang Yuk Kita bareng-bareng Kita belajar Untuk menguasai diri kita Apa aja adik-adik? Tiga poinnya yang harus dikuasai diri kita Yang ke satu Apa? Pikiran kita Pikiran kita harus kita kuasai Sehingga tidak timbul pikiran-pikiran yang jelek Yang kedua Apa adik-adik? Kita harus menjaga lidah dan mulut kita Karena di dalam lidah dan mulut kita ini ada kuasa Sehingga kita harus memperkatakan kata-kata yang baik Dan kita tidak boleh berbohong Nah, yang ketiga apa adik-adik? Kita harus menjaga mata kita Mata kita juga harus kita kuasai ya Kita harus menguasai diri kita Sehingga semua yang kita lihat Dari mata kita ini adalah hal-hal yang baik Nah, siapa di sini yang mau mulai sekarang Untuk memiliki buah roh penguasaan diri Agak banyaknya Iya, semua mau ya adik-adik Nah, yuk Sebelum kita akhiri firman Tuhan pada hari ini Kita berdoa terlebih dahulu yuk Bapak, terima kasih buah firmanmu yang menguatkan dan mengingatkan kami Bapak Untuk kami memiliki Tuhan Buah roh yaitu penguasaan diri Bapak, mulai saat ini kami mau belajar untuk Tuhan memiliki roh Untuk menguasai diri kami Tuhan Baik secara pikiran kami, mata kami, lidah kami Kami mau hidup sesuai dengan kendarmu Bapak Terima kasih Tuhan, tuntun kami terus Supaya kami Tuhan boleh selalu menguasai diri kami Bapak Terima kasih Bapak yang di dalam nama Tuhan Yesus Kami sudah berdoa dan ucap syukur Haleluya, amin Teman-teman Gisela akan kesaksian tentang HP Gisela Yang hilang berapa hari yang berlalu Gisela saat itu sedang pergi ke restoran dengan keluarga Dan Gisela kelupaan HP Gisela ketinggalan di taksi online Dan Gisela panik Karena besok hari Senin Dan Gisela tidak tahu apakah Gisela bisa sekolah atau tidak Dan hari Senin ya kakak saya memberikan HP ke saya Supaya bisa sekolah online Dan beruntungnya Beruntungnya HP saya dikembalikan lagi Terima kasih Tuhan Yesus memberkati Shalom teman-teman Saya akan kesaksian tentang saat saya mengejarkan ulangan matematika Pada saat itu Saya hendak menggunakan kapalator Karena beda saya supaya bisa mengerjakan Dengan lebih cepat Tapi pada akhirnya Saya menggunakan kertas Dan menghitungnya di kertas Supaya jujur Dan tidak menyontek Lalu pada saat mengetik jawabannya Di Google Form Tiba-tiba Google Formnya error Jadi saya harus mengetik ulang jawabannya Bersyukurnya Bersyukurnya saya mengerjakan dan menghitungnya di kertas Jadi saya bisa tinggal mencoktoh dan mengetik ulang saja Tapi jika saya menggunakan kapalator Saya harus menghitung ulang Dan tidak bisa mengerjakan ulang dari awal Sekian kesaksian saya Terima kasih Shalom adik-adik Sebelum kita mengakhiri ibadah pada pagi hari ini Mari kakak ajak untuk kita berdoa Tuhan Yesus Terima kasih Buat penyertaanmu sepanjang hari ini Kami dapat berkumpul Beribadah bersama Cici Pada pagi hari ini Tuhan Yesus Terima kasih Buat kesehatan yang telah kau berikan Sehingga kami Dapat melakukan aktivitas kami dengan lancar Tuhan Biarlah firman yang telah disampaikan oleh kakak Cici Dapat bertumbuh dan berbuah dalam hati kita Dan izinkan kita untuk menjadi pelaku firman Tuhan Terima kasih buat di pada hari ini Tuhan Biarlah menjadi remah dalam hati kita Dalam nama Tuhan Yesus Kami mengucap syukur dan berdoa Amin Bagi adik-adik yang rindu memberikan persembahan Adik-adik dapat memberikan persembahan online Dengan cara mentransfer melalui Rekening BCA dengan nomor 252-771-9999 Atas nama GBI Crown Palace Atau dapat melakukan scan melalui aplikasi GoPay, OVO, Dana Atau aplikasi mobile banking lainnya Tuhan Yesus memberkati Yuk Anak-anak Sekarang Angkat kedua tanganmu Ayo anak-anak Angkat kedua tanganmu Buka hatimu Dan terimalah berkat Berkat yang terbaik Berkat yang berlimpah dari Allah Bapak Cinta kasih daripada Tuhan Yesus Kristus Dan persekutuan yang manis dari Allah Ruh Kudus Menyertai anak-anak semua Mulai hari ini Sampai ketatangan Tuhan yang kedua kali Bahkan sampai selama-lamanya Katakan Amin Terima kasih telah menonton!